oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel rencang klaten tentunya di playlist tentang belut ya kali ini kita akan membahas pentingnya kohe puyuh dalam budidaya belut karena masih banyak sekali saudara-saudara kita yang masih gagal dalam berbudidaya belut dan semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat pembudidaya ya kita langsung saja menuju ke konten jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat kontennya guys oke dan perlu diketahui bahwa dalam kandungan gisi kotoran puyuh itu terdapat protein kasar itu sekitar 70% lebih serat kasar 23,30% lemak 2,80% abu 25,90% dan betin 30,58% kandungan gisi yang ada dalam kotoran puyuh itu bisa kita manfaatkan untuk menjadikan dan sebuah pakan alami untuk belut ya pakan alami dari kohe puyuh ini bisa kita bisa menciptakan maggot nah bisa kita lihat itu adalah kotoran puyuh yang banyak sekali maggotnya ya dan selain bisa menumbuhkan maggot manfaat kotoran puyuh itu bisa juga menumbuhkan pelangton hal ini dilakukan dengan harapan agar bisa menghasilkan pakan alami tambahan berupa pelangton dan sejenisnya ya banyak sekali sebenarnya manfaat kohe puyuh ini dalam budidaya belut ya selain magot, pelangton, kohe puyuh itu juga bisa untuk menyuburkan tanah dan bisa juga untuk menstabilkan pihak air maupun lumpur di dalam kolam dan penyebab sahabat-sahabat kita yang gagal dalam budidaya belut itu karena kurangnya pengertian mereka terhadap apa itu fermentasi dalam budidaya belut selain fermentasi pemilihan bibit belut juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan para pembudidaya belut ya dan saya sudah mengetahui tentang ciri-ciri belut yang bisa besar atau cuma bisa bertumbuh tapi enggak bisa besarnya itu enggak bisa maksimal mungkin ciri-ciri khusus ini akan saya buat di konten selanjutnya ya agar sahabat-sahabat pembudidaya bisa membedakan bibit yang baik, bibit setruman ataupun bibit-bibit yang menjadi memomok menakutkan bagi para pembudidaya belut ya dan disini bisa kita lihat ya kandungan tanah yang diatasnya itu ada kohe puyuhnya dan enceng gondoknya itu kandungan tanahnya itu bisa seperti itu dan disini kita bisa melihat di kolam saya ini bisa melihat enceng gondok itu banyak sekali ya selain bisa menghasilkan bakteri, enceng gondok itu juga bisa menyerap amonia di dalam kolam itu jadi peran enceng gondok dan kohe puyuh ini dalam budidaya belut sangat inti dan peletaan kohe puyuh itu berada di atas permukaan air ya jadi separuh kena air, separuh tidak kena air agar bisa mengundang laler BSF untuk hinggap di kohe puyuh itu dan menciptakan magot dan menjadi pakan alami untuk belut dan ini bisa kita lihat ya ini adalah salah satu contoh lubang belut belut itu membuat lubang itu pasti di bagian antara kekeringan dan tidak dan di kolam belut ini saya juga memelihara ikan kecil-kecil ya saya cuma ambil sedikit ikan kecil dari sungai lalu saya tebarkan di kolam belut dan mereka bisa berkembang biak di kolam sebenarnya masih banyak sekali ilmu yang saya ingin bagikan kepada sahabat-sahabat pemudidaya belut ya dan bisa kita bahas di konten selanjutnya ya untuk sahabat-sahabat pemudidaya bila ada yang ingin ditanyakan tentang budidaya belut silahkan request di kolom komentar ya salam sukses untuk kalian semua selamat menikmati